pada parkir ya Masya Allah ternyata ada abahmu mencangkul dan ini cangkulnya besar sekali ya di mana tujungnya Oh Alhamdulillah sudah panen ini sahabat Masya Allah subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Nafi santai sahabat iya mah Aduh jadi biarkan istri saya ngajay atau guyang dulu di sungai Abah upami didi kapung kurna mung ayah sabarabumi iya didi Oh gitu sejarah natenya jadi perjalanannya itu dulunya mah jadi nama-nama di desa Cikalong itu perjalanan dari cerita dalem-dalem te bupati ini istri saya kekeh penasaran ingin melihat lebih dekat visi pajar bohong apalagi yang waktu itu pas pertama eh pas kedua kalinya saya kesini pas sedang cah deng-deng Wuh sampai sakit selamat menikmati 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 Kalau waktu itu mah atapnya Teh masih menggunakan hatip. Berarti alhamdulillah ada perbaikan. Dan saya tidak kebetulan. Ini Teh yang ada di sininya tidak ada. Bisi pajar bohong sahabat. Jadi neneknya tidak ada. Ini Teh digembok di kunci. Entah kemana ya. Tidak ada. Ini mah jambanya baru. Baru di Omean. Waktu itu mah pas saya kesini Teh. Ini Teh jambanya rusak. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya jongjon sahabat. Kalau melihat seperti ini mah. Waktu pas saya datang kesini mah. Jadi atapnya menggunakan hatip. Sudah reyot lah rumahnya Teh. Tapi melihat kondisi sekarang mah. Alhamdulillah ini Teh. Sudah jongjon lah. Jadi rumahnya sudah layak untuk dihuni. Di kuncinya mah. Berhubung neneknya tidak ada. Jadi kita lanjutkan lagi perjalanan ke rumah paling ujung ya. Uduh. Sawahnya enakkan di demanya. Enakkan hati sejauh mata melihat Tajinu aku memandangnya. Pokoknya mah sejauh mata memandang Tajinu aku melihat we. Karena memang kalau di tempat saya mah. Rata-rata pesawahannya itu umpak-umpakan. Dan ketika istri saya dibawa kesini. Teh ngajung hok. Jadi tarah ke kota lah maklum gitu sahabat. Jadi kalau di kota. Kan kalau disini mah. Pesawahannya mirip-mirip. Seperti di perkotaan. Jadi rata. Tidak umpak-umpakan. Atau yang biasa dibilang trusering. Ternyata ini teh. Kalau tijong jolong mah kesana langsung kesungai. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nafi santai sahabat iya mah. Aduh. Udaranya sangat sejuk. Seger pisan. Aduh. Jiwa ingin ngajahi istri saya menggebu-gebu. Nanti mah di ujung di sana. Jadi rumahnya itu. Pas. Tepat di samping sungai. Istri saya tidak membawa salin. Katanya pengen berenang. Aduh. Sok parabe. Aigus pengen berenang teh. Alhamdulillah. Nah teh sahabat ini teh. Udaranya teh sangat sejuk. Aduh. Masih tetap asri seperti ini ya. Segerpisan. Untuk akses jalannya sendiri. Ini teh Alhamdulillah ya. Memang sudah di. Telur seperti ini. Tapi asal ringis. Soalnya banyak lukut. Banyak lumut ya. Jadi saya memutuskan untuk berjalan kaki saja. Dan membiarkan istri saya. Membawa motor. Sendirian ke sana. Ya karena bukannya ini sahabat. Kalau istri saya mah sudah jagonya lah. Kalau membawa motor pulung kat palengkot maya. Baru saja saya datang ke sini. Saya langsung disambut oleh suara kicauan burung. Memang gitu sahabat. Kalau di perkampungan yang masih asrim lah. Yang terdengar itu paling suara turais. Kemudian bancet. Tongeret. Burung ya. Burung kakak tua. Wah. Ternyata istri saya sudah duluan disana. Saya kira-kira nungguin disini. Ternyata ngegeleung terus. Sambil melihat. Ke kiri dan ke kanan. Melihat pemandangan alam. Yang menakjubkan indah dan bikin betah. Ala-ala-ala-ala itu apa. Yang terbang sepertinya burung puyuh. Masya Allah. Luar biasa ya. Oh dan ternyata tidak rata. Kalau kesini mah. Pesawahannya sudah dibajak. Dan siap untuk ditanuran. Kalau kesini masih hijau. Jadi tidak padami. Di sebelah sini mah nih. Mantapnya. Hah? Enakun dong. Hah? Caung mana? Masya Allah. Ternyata ada saung di tengah sawah. Wahai tukang bajigur. Masya Allah. Coba lihat sahabat. Di sebelah sana itu ada saung yang lumayan cukup besar. Jadi bukan saung-saung seperti disini nih. Tapi saung yang lumayan cukup besar. Pada parkir nih ya. Iya pacul nama nih agengki ya. Masya Allah. Ternyata ada abah momen cangkul. Dan ini cangkulnya besar sekali ya. Ya teh kango ngadamalan. Nah kurat kore. Oh sene sepeda macul di sawah. Kurat kore. Keren ya. Saya mah kabita sahabat. Cangkul. Kan kau ngaduknya. Oh mohon. Di paling mana kurat kore. Napa? Ternyata saung. Oh di handap ya tak? Ternyata sarangnya. Mohon mohon mohon. Itu saung itu tuh. Alhamdulillah. Ya namun nama. Itu mplek. Anubatur. Anubatur. Mohon. Nengah pengintan? Mohon. Oh mohon. Dia masih tinggal sepuh ya. Pali dia mah. Iya mah. Mohon. Tapi ti ayona dugi ka. Eh ti kapungkur. Ti kapungkur dugi ka ayona. Iya ti acan ayah nukantos. Rempak atan api kacanakca. Angga ya. Sok naik. Itu mas. Nu caket tawur. Nu caket tawur manger cah. Itu sok dugi kadinya. Hmm. Mohon mohon mohon. Iya mah pada teras kamaran aja. Paso dong. Paso dong. Iya mana tujungnya. Mohon. Iya kan lu pasang kamerapun biang. Lu mananya. Lu mananya. Lu mananya. Lu mananya kan. Lu nenek nenek nenek. Lu di. Upame ano di Bogor saha. Di rai abi sun sun sun. Eh tak lu ngewartosan ke abi te. Namanya badai 100 dinten. Ayaknya raina. Ayak. Karena istri saya tidak sanggup dan saya pun tidak sanggup membawa motor sampai ke ujung ke sana. Jadi kita berjalan kaki saja. Lumayan cukup jauh lagi sahabat jalannya. Memang tidak bisa masuk mobil. Cuma masuk motor saja. Pak Runtun. Pak Runtun. Tetap indah. Tetap nikmat. Tetap bikin. Nanti kita pas dari sini langsung melihat-lihat ke sungai ya. Karena ini terdekat pisang dengan sungai. Kalau sungainya sudah makin bening. Makin siang makin bening ya. Jadi biarkan istri saya ngojai atau guyang dulu di sungai. Kalau misalnya ke rumah. Ke newek, daik, mojai. Silahkan. Kita juga tidak apa-apa ya. Nah. Susunan batu alam. Yang tertata dengan rapih. Masih ada di sini ya. Ya mantap. Kita ayah rumah deh itu teh. Pas di samping sungai itu tuh. Bahasa aja cah deng-deng teh di video. Mapai-mapai yan teh. Apai-apai yan. Hmm? Hah. Alhamdulillah sudah sampai. Masih ingatkah sahabat dengan rumah ini? Saya pernah ngopi di sini. Aduh. Waktu itu teh pas hujan lebat gemuruh buntur. Dan waktu itu teh nenek mau membetulkan saluran air yang ada di sana. Assalamualaikum. Aduh. Mohon. Pogu abigeng nguping wartos. Matas deh ayah. Mohon. Terima kasih telah menonton. wios lagi dilu di luar wis di luar Aduh nah sahabat masih ingatkan waktu itu saya pernah ngobrol dengan emak di sini dan waktu tematnya tiba-tiba keluar kemudian membetulkan air seluruh air yang ada di situ tuh pas hujan lebat gemuruh guntur tuh hujanan yang abitk ditabah Hai alih pas nguping teh loh Masya Allah pokoknya maiyate sabat Naur sanggup mayar hutang saya kesini lagi ke si Abah kita ngopi disinilah Oh Aki 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 Pirah Baykah Aki The PB His His Kim ajam rajab aduh ya teka Karen lebaran eh ayah kakar yang lebaran di dia ya ayah wajib ya nabah biji ketapang cina tapi tidak tarigu Oh jadi seperti ini kalau ini mas abad seperti akar akal apa tapi bukan berarti akar kelapa digoreng hahaha ini juga sama ini biji ketapang tapi bukan berarti ini dari biji ketapang Hai terakhir saya masak masih kecilnya rumah hujanan terakhir ngawitan maabi kadyo teh gening bahasa Nuju diajar bahasa Nungarit nih pupus mengdana teh pupusnya teras deh abeteh penasaran emot wai kasih emak untung abika dihela maksakun bahasa hujanan hujan berwarna gelap atau dikocoknya bila hai 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 Padahal ngosikanlah susu ametohi dengan ayo ngomong-ngomong upami ayam aku bisa sodok weh seneng mencek ke nana biasanya masuk ayah bako di diet eh bako sef atan api tosliren Alhamdulillah tosliren Oh jadi abah mah waktu itu mas abad pas kesini mah abate ngajakan ngadu bako sama saya teh ya ngadu bako kalau sekarang Mas sudah berhenti ya sudah mulai apa namanya eh ngalirenan wikitunya untuk sekarang kita sambil istirahat karena berjalan lumayan cukup jauh sambil kita ngopi dulu disini sambil kita nyoro Kakaren lebaran dulu setelah ini setelah ngopi kita nanti jalan-jalan ke sebelah sana ya jadi kita nanti jalan-jalan ke sebelah sana sambil lihat-lihat lagi pesawahan sama sungai ya kalau istri saya yang ngegajeleng tinggal ngegajeleng saja tapi terlihat sahabat itu teh arus sungai teh agak deras kemudian keruh nanti kita lihat saja kesana ya setelah ngopi kita kesana nah pokoknya jangan kemana-mana tetap tonton terus di lewat di atabaita susuna duh mantap bisa bismillahirrahmanirrahim abang upami di dia kapung kurna mung ayah sabarha bumi iya di dia Hai ngepangnya di dunia di lupanya di lupanya di lupanya di lupanya panggintan iya maabama pangsepun apa di diteh di lupanya panggintan iya ada sebuah manajat dan surang dia asli abang mah asli tunaen mohon iya tet tunaen atana pitu tunaen barang nangsiang kapung kurang barang nangsiang kaya lah barang nangsiang tenangnya asal kantos nguping barang nangsiang oh mohon mohon sepertos camatnawe gitunya atap ibu pati panggintan dalamnya mohon 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 ayah Hai matak ayu nak Nami Najantan Tuna hentai perjalanan at Kapung Kurnate parakan parakan Oh ngalak ngalak lauk Mohon itu parakan kita sebagai di bengkak kita sebagai beri mohon dukano anam dukano sepuh nudidia nate mohon 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 di puncit apa mohon 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 santa di ngelalauk marak yang ngabantunan lauk mohon tahi jiwaktos penginten si istrinya diwayuh teh mohon mohon dicurigai penginten gitunya namanya acan ketingali pendanya mohon 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 jalan tunalen main tina ayah parakan anu tajan ke bantun lauk na gitu batu natenu paling mana mohon 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 mo Mohon. Mohon, Mohon. Mohon, Mohon. Ada si picung ya. Ada si picung. Yang parah-parah. Terus bergerak. Oh, gitu sejarah natenya di desa Cikalongte. Paganjing. Paganjing. Mohon, Mohon. Paganjing. 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 Kapungkurnatnya. Ahartos. Paganjing. Lalu, di tempat yang di tempat yang di tempat yang di tempat yang di tempat ini. Lalu, di tempat yang di tempat yang di tempat ini. Malah aman, ya. Karena mau di tempat yang di tempat itu. Apakah tidak ada masalahnya. Tidak ada masalahnya. Lalu, di tempat ini. Sebenarnya berat. Mohon. Oh gitu ya Cobian ngewayuhnya Mohon Mohon Ayap perbentanannya Akhirnya sahabat saya Selain silaturahmi lagi ke tempat abah Kemudian ngopi lagi disini Di tempat abah Saya jadi mendengarkan sejarah Sejarah di kampung Tunauen desa Cikalong ini Jadi nama-nama di desa Cikalong Ayap perjalanan tadi dia Jadi perjalanannya itu dulunya mah Jadi nama-nama di desa Cikalong itu Perjalanan dari cerita dalam Ada merindingnya Mohon Mohon Ciparengkok 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 Tepat Masih Ciparengkok Tepat Tepat Masih Siap Masih Mojir Lo Jadi jalan cipareng kok teh upamiku air masanya skupeda walungan bulak belok justru etapa intanya anul mohon 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 sukaparan mohon mohon sukaparan gitu ketonggonya mohon sodongnya dong cipicung ke cipicung tadi oh laras cipicung mohon oke itu sama cacara murtari di tempat kucilan parawan dikasih nalakon kirak wajah nalakon menyemut ngembur gitu leres kucilan parawan kucilan perus saking tena nate kangupara memang biasa nama teologonya resepun kukole Oh upame daun Afrika tak upame daun Afrika supados naon tak kena doma atan api kena mena sarang deh supados pepel kena daging nalas pepel tadinya sahabat saya teh mau mengajak istri saya untuk berenang di sungai di sana namun ternyata sampai sekarang pun itu teh airnya masih tetap besar kemudian keruh melanggok deh sahabat takutnya nanti istri saya kebapal di kadi itu alah kumaha barabe ya jadi mudah-mudahan lah nanti kita agendakan lagi untuk datang lagi ke sini eh sambil berenang di sana jadi harusnya teh cuacanya teh harus musim kemarau jadi bukan musim hujan kalau musim hujan mah ini tuh terlihat keruh ya karena memang dari semalaman digoyur hujan sehari semalam mungkin sahabat dari kemarin sore waktu itu mah ini teh masih bagus sekarang mah sudah lalesotan ini wah ada saw tapi dari tadi koin sisa guna Gemah hehehe sawung ini sawung silpi karena istri saya masih kekeh penasaran ingin melihat-lihat lebih dekat ke bawah sana jadi kita ikuti saja ya kita antar soalnya kalau tidak dilihatkan mah bisi pajar bohong bahwa memang betul-betul ini teh airnya sedang deras-derasnya kemudian keruh saya kira sahabat sungai ini teh terus lurus kesana ternyata ini teh letter S ya hebat pokoknya mah nah kalau misalnya airnya tidak besar seperti ini mah tidak deras aliran sungainya ya kita teh ngaliwat disebelah sana jadi ada batu yang ngampar ada batu yang ngampar jadi enak cocok untuk botram disebelah sana tapi katanya kalau sekarang mah tidak bisa untuk nyeberangnya juga karena arus airnya sangat deras makanya eh agenda ngaliwat disananya di cancel dulu jadi sekarang mah kita botram dulu saja di rumah abah dan sebelum kita makan-makan botram kita jalan-jalan dulu kesini tuh ya badak China kita lihat ke bawah penasaran istri saya kekeh yang melihat lebih dekat terima kasih 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 Arus sungainya Sampai suak yuk Suak sehat Betul Istri saya kekeh Panasaran ingin melihat lebih dekat Isi pacar bohong Tuh Jadi ini Terlihat ya Arus airnya cepat Sangat cepat Jadi tidak santai Apalagi yang waktu itu Pas kedua kalinya saya kesini Pas sedang Cah deng-deng Sampai sakit Saya berjalan di sampingnya Bayangkan Beruasa juga Power Berhubung airnya keruh Kemudian arus sungainya deras Jadi Kita memutuskan untuk kembali lagi Kalau sekarang mah Bisa penasaran istri saya Kekeh Pengen melihat lebih dekat Arus sungainya seperti apa Kalau sudah ditinggal ikan Maaf Sahabat dokter ingat Mudah-mudahan Sahabat kedepannya Saya bisa membangun Pila bambu disini Tanpa merusak alamnya Yang ada di sekitar disini Jadi kalau misalnya pas bangun tidur Gerah-gerah-gerah Hiu Gujubar Kesana ya Mudah-mudahan Tapi tenang sahabat Tetap menjaga Kelestarian alam Tanpa merusak alam Jadi bukannya Mau dirusak Sepertinya ini Saung ibu hajah Silvi Masya Allah Airnya Menihara gak genclang Hah Herangnya Mah Apakah berani duduk disini Saya kira istri saya Tidak ngeh Nanti pas diuk disini Pas ingat gue rawilpan Kita tes sambil tepuk tangan Hore Ya Allah Meniti is jempling Ya masti is ciliherang mata Masya Allah Hadinya Iya mah Kambing Terlihat dari celinya Herbing Hah kumah mah Merdu Merdu Heee Atoh kalah nge-repot Kenyo Saya nawan Oh iya Temisa Oh mohon Aduh Ini jadi mau tangkat Satang Aduh enakan Kayanya ya mah karena caranya ngang nateh Hai juga iru terjun Aipok teh iru terjun jenis sahabat selamat menikmati selamat menikmati